Halo, selamat siap pemirsa. Apa kabar? Salam jumpa bersama saya, Gracia Lagi Selva dalam program Dialog iNews TV para-para kita. Dan selama 60 menit ke depan kita akan ketemu dan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkompeten dan tentunya dengan topik-topik yang menarik. Dan topik kita pada siang hari ini adalah Minat Baca di Era Digital. Dan sudah ada bersama-sama dengan saya, ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsif Daerah Provinsi Papua, Bapak Hans Hamadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Mirsa. Bagaimana kabarnya, Pak, di siang hari ini? Ya, saya kabar. Sangat baik. Oke. Terkait dengan Minat Baca di Era Digital saat ini, Pak. Ini bagaimana dengan kemajuan teknologi saat ini, Minat Baca sepertinya sudah menurun, gitu. Karena orang lebih senang buka gadget karena tinggal klik aja, gitu. Bagaimana, Pak? Ya, sesungguhnya Minat Baca di hari-hari ini, kalau mau dibilang menurun, sebenarnya tidak. Cuma karena jumlah kita tambah banyak orang dan isolasi makin terbuka, sehingga jumlah orang makin banyak, sehingga jumlah orang membaca itu menjadi sedikit. Padahal dari hari ke hari memang ada kemajuan membaca. Ini bisa saya buktikan dengan pengunjung kita. Tahun lalu pengunjung kita 57 ribu lebih. Itu membuktikan bahwa Minat Baca, karena tahun 2015, 39 sekian saja. Pada saat 2016, 57 ribu lebih. Ini membuktikan bahwa dari hari ke hari, Minat Baca itu orang ada, cuma tidak merata gitu, hanya orang tertentu. Terkait dengan digitalisasi yang sedang terjadi dan hari-hari ini, memang bahwa hampir setiap hari kita lihat orang sibuk mengkotak-katik HP-nya, gitu. Untuk melihat segala hal. Tetapi itu kita tidak bisa kategorikan bahwa itu dia sedang membaca. Mungkin dia sedang melihat pesan pendek atau sedang maha apa, gitu. Sedangkan kategori orang membaca adalah dia harus bisa menyelesaikan satu buku. Apakah buku itu secara lengkap ada di dalam medsos, ataukah buku secara fisik yang dia harus. Itu adalah ukuran orang membaca. Kalau boleh tahu, angkanya perbandingan di tahun 2016 ke 2017 ini berapa? Jumlah pembaca atau yang berkunjung di perpustakaan? Untuk 2016 yang lalu, kita 39 ribu. 2016? Ya, 2016. Sedangkan 2017 kita 57 ribu. Hal ini memang karena ada beberapa pembenahan yang kita lakukan. Saya minta untuk mereka lakukan penyiangan. Penyiangan itu adalah satu sesi di mana buku-buku yang ada yang tidak pernah disentuh itu diganti dengan buku-buku yang baru. Kita ada, 2016 kita datangkan buku-buku yang baru lalu kita taruh sehingga itu membuat orang datang membaca. Lalu, 2017 ini sudah saya perintahkan, minta untuk kita sediakan pada 2017 dan 2018 adalah buku untuk S2 dan S3. Karena kita sama-sama tahu bahwa S3 di kota Jayapura ada sekitar 3 atau 4, S2-nya sekitar 22, S1 dan lain-lain sudah terlampau banyak. Sehingga memang kita pun juga harus bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat dengan demikian. Terkait dengan kemajuan elektronik tadi, kami pun juga di sini telah melakukan beberapa alifungsi buku, e-book namanya. Itu di mana buku-buku yang fisik ini, kami kopikan dia ke dalam media, ke dalam e-book tadi, sehingga dia boleh saja cari buku yang dia perlu. Kalau dia mau kopi atau apa, dia datang ke sini nanti kita kopikan. Tapi dia bisa lihat di mana saja. Cuma dia tidak bisa meng-copi atau seperti begitu, karena sudah kita gunakan pengamanan dan lain sebagainya. Jadi jumlah di tahun 2016 ke 2017 berarti ada peningkatan ya? Peningkatan ya, sekitar 10 ribu lebih. Kalau dilihat dari angka untuk di provinsi Papua ke Indonesia, itu Papua ada di urutan keberapa dalam minat baca? Untuk minat baca secara nasional, itu kami berada pada urutan 32 dari 34 provinsi. Sesungguhnya, kalau mau kita lihat nilai rata-rata kota, kota Jayapura, dari sisi kualitas dan kuantitas mutu pendidikannya, dia hampir sama dengan bahkan dia mengalahkan beberapa provinsi yang lain di Jawa. Cuma karena dia harus mengimbangi 28 kabupaten yang lain, sehingga akumulasi nilainya itu turun. Padahal kalau di kota sendiri, di beberapa provinsi yang lain, kita tidak kalah. Yang kita kalah itu adalah Jogja dan Bali. Sedangkan yang lain, rata-rata kita bisa mengimbangi. Cuma karena kota ini dia harus mengimbangi, artinya hasilnya itu harus dibagi rata untuk semua kabupaten ini, sehingga kita tetap terpuruk pada urutan ke-32. Itu untuk di Indonesia, Papua ada di urutan ke-32. Kalau untuk Papua sendiri? Untuk Papua sendiri, kota Jayapura tentu yang paling teratas. Dan beberapa catatan terburuk ada pada beberapa kabupaten-kabupaten yang baru saja dimekarkan. Ini pun juga, siapa pun juga pasti tahu bahwa ini merupakan satu kendala untuk kita semua, karena tentu perpustakaan di kabupaten-kota yang baru mekar, belum tentu mendapat perhatian yang lebih daripada pejabat di sana. Mereka akan lebih memperhatikan hal-hal yang lain, sehingga menjadi kurang untuk minat baca mereka. Padahal upaya yang telah kami lakukan dari Dinas Perpustakaan Provinsi mendapat dukungan dari APBN adalah, kami telah mendistribusikan buku setiap tahun. Tahun lalu kita distribusi sekitar 7 ribu, dan tahun ini sekitar 17 ribu yang kita distribusikan. Artinya dari waktu ke waktu, kita telah bantu perpustakaan kampung lengkap dengan bukunya, lemarinya dengan bukunya. Tidak lain dan tidak bukan karena kita tahu basic masyarakat kita ada di kampung, kita berharap ketika mereka melakukan urban ke kota, mereka sudah memiliki sejumlah pengetahuan yang mumpuni, yang bisa dibaham. Oke, menarik sekali. Tadi Bapak bilang, Bapak mengatakan bahwa minat baca di daerah pegunungan itu masih rendah sekali. Tetapi beberapa waktu lalu, saya sempat pergi ke Tiongkok, Kabupaten, Lanyi Jaya, dan sempat mewawancarai salah satu siswa, dan mereka bercerita sebenarnya mereka bukannya tidak suka baca atau tidak berminat dalam baca, tapi buku-buku yang disediakan oleh pemerintah adalah buku-buku lama yang mereka sudah baca. Jadi sebenarnya mereka itu haus dan lapar akan bacaan-bacaan yang baru. Apakah setiap tahun, tadi Bapak mengatakan sudah mendistribusikan setiap tahun buku-buku ke daerah pegunungan, tapi menurut informasi yang tadi saya dapat, mereka bilang buku yang mereka dapatkan kurang. Baik, jadi sebenarnya minat baca itu kita tidak bisa lihat dari buku lama atau buku baru. Tetapi minat baca itu kita lihat dari berapa banyak dia menyelesaikan membaca buku. Di situ kita bisa lihat minat baca. Karena saya memberi saran kepada semua orang dalam setiap pertemuan, saya selalu sampaikan bahwa setiap hari kita harus membaca paling sedikit 10 sampai dengan 15 halaman setiap hari. Terutama kita yang dewasa sekarang harus membaca 15 halaman. Kasus yang terjadi yang tadi Bapak sampaikan itu, itu bukan karena dia tidak berminat baca. Dia hanya karena dia ingin baca tapi buku yang baru. Itu bukan ukuran bahwa minat bacanya kurang. Dia mau membaca tapi kalau ada yang buku baru. Tetapi ukuran kita untuk minat baca adalah dia telah menyelesaikan berapa banyak buku yang dia baca. Kalau misalnya tadi dia sampaikan bahwa yang ada dia sudah baca ulang, pasti dia bosanlah. Memang benar bahwa belakangan ini hampir seluruh sekolah di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan di provinsi Papua Barat maupun beberapa daerah Kabupaten, menyurati kami untuk minta dukungan buku. Karena sekarang kan dengan terbitnya Permendikbud nomor 53 tahun 2016 mengenai 15 menit pertama, jam pertama membaca. Dan sekarang mereka kewalahan untuk membaca gitu. Mau dibaca bukunya tidak ada gitu. Mau bawa dari rumah mungkin cuma satu dua saja dan padahal setiap hari harus mereka membaca gitu. Dalam bagian itu kami pun juga sedang melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan SMA. Karena berdasarkan Undang-Undang 23, kami punya tanggung jawab adalah melakukan pengelolaan terhadap SMA-SMK. Sedangkan SD SMP menjadi tanggung jawab Kabupaten Kota. Tetapi kami pun juga tidak dapat menutup mata bahwa dengan banyak-banyaknya permintaan-permintaan begini, kami pun juga sedang mencari strategi, mencari ini dan minta dukungan kepada pemerintah untuk menambah biaya. Sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan termasuk kasus yang tadi. Kami pun juga minta ke Kabupaten Kota untuk juga bisa mempersiapkan hal-hal ini. Sehingga tidak serta-merta dari kami. Kendala kami yang lain adalah ketika buku yang sekarang kami siapkan sekitar 17 ribu, ini sudah sedia untuk kami antar, kendala kami adalah pada pengangkutan gitu. Karena biayanya cukup mahal kalau kita bawa ke transportasinya. Karena buku misalnya satu kartun gudang garam itu saja timbangannya sudah cukup mahal. Sedangkan persediaan dananya tidak cukup. Di sinilah kita minta dukungan ke pemerintah daerah untuk bagaimana. Kalau misalnya kami dari provinsi bisa mengantar sampai ke Kabupaten saja, mungkin Kabupaten punya tanggung jawab adalah mendistribusikan ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah. Tadi jumlah 17 ribu buku setiap tahun didistribusi itu merata ya? Tahun ini karena satu kampung, satu seribu buku. Tahun ini kita upayakan untuk 17 ribu kampung. Sedangkan kampung di provinsi Papua ada 500 lebih. Tetapi ya kita mau apa gitu? Kami serahkan ke Kabupaten, nantikan dilihat. Distribusi untuk satu kampung, kalau penduduk kampung itu tidak jumlahnya banyak, silakan ke Kabupaten itu untuk mungkin membagi ke kampung yang lain lagi. Kalau boleh tahu yang didistribusikan itu buku-buku apa saja sih Pak? Ada banyak jenis buku dan itu kita sesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Contoh, misalnya buku kesehatan itu sudah pasti untuk semua. Terus budidaya, budidaya ikan pasti untuk daerah pantai saja. Terus untuk daerah gunung mungkin budidaya sayur, ternak ayam, seperti-seperti. Jadi dalam pendistribusian di sini kita sudah punya data disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Sehingga jangan sampai kita kirim buku ke sana, dia membahasir, tidak bermanfaat. Dari pengalaman yang lalu-lalu kan, buku yang dikirim dari pusat, yang tidak lewat kami langsung ke Kabupaten, kota, akhirnya membahasir, tidak sesuai. Contoh saja misalnya di daerah-daerah yang kantung Kristen datang buku-buku agama Islam. Itu jadi soal yang membahasir, tidak bermanfaat. Padahal kalau dikasih ke kita, dengan berjamurnya pesantren yang ada di sekeliling kota ini, kita bisa bagi ke mereka. Kalau kita sendiri di Papua, punya perpustakaan keliling nggak Pak? Kita di sini punya perpustakaan keliling. Di kota? Jadi kami itu punya perpustakaan keliling ke Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Itu kita jangkau. Selama ini kita jangkau itu. Dan setiap hari mereka beroperasi. Dan mereka setelah punya jadwal, misalnya datang ke salah satu SD di Kerom. Mereka sudah tahu bahwa ini jam istirahat. Datanglah mereka ke sana. Jadi mereka datang ke sana bawa buku yang untuk anak-anak. Misalnya si, apalagi yang lagi top-top di TV Malaysia ini. Upin. Itu paling banyak dicari. Dan selalu mereka sampaikan, Bapak, Dom minta buku-buku ini. Dan kita berupaya untuk siapkan. Jadi kita, pelanggan itu adalah raja. Jadi mereka sampaikan apa, kita berusaha untuk sediakan. Supaya keberlangsungan pelayanan kita itu terus berjalan. Sebenarnya, kita pun juga harus menyerahkan tugas-tugas teknis ini kepada kabupaten kota. Kalau kita terus provinsi yang layani, nanti kabupaten kota tidak bikin apa-apa. Saya contohkan saja di kota Jayapura. Kota Jayapura yang konon kabarnya barometer pendidikan, dia tidak punya perpustakaan. Jadi semua datang ke perpustakaan daerah di sini. Padahal harusnya dia sudah punya perpustakaan sendiri. Sehingga itu menjadi. Itu kita baru bilang perpustakaan, apalagi rumah sakit. Dia tidak punya rumah sakit. Ini juga hal-hal yang mungkin oleh pemerintah daerah harus diperhatikan. Karena selalu saya sampaikan bahwa anak di sekolah, mereka belajar. Mereka hanya belajar pelajaran tok. Datang dari pagi sampai pulang hanya pelajaran tok. Di masyarakat tidak ditanya pelajaran yang dia baca itu. Di masyarakat ditanya berapa kemampuanmu, pengetahuanmu. Itu dia dapat dari membaca buku-buku yang lain. Orang yang bisa bersosialisasi baik, kalau dia punya pemahaman dan pengetahuan yang banyak. Itu didapat dari membaca tadi. Itu sebabnya kita coba berusaha untuk meracuni pikiran anak-anak ini untuk membaca apa saja. Jangan terpaku karena ini nanti guru mara saya lalu ini. Padahal besok ini kan guru hanya dalam 3 tahun atau 6 tahun. Tapi di masyarakat untuk hidup sekian puluh tahun harus bisa membaca. Yang penting bikin anak jatuh cinta terhadap minat baca ya. Oke menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana kita akan tetap di dialog para-para kita di AINews TV Jayapura. Dan setelah ini kita akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda bersama dengan kami di dialog para-para kita di AINews TV Jayapura. Dengan topik minat baca di era digital. Dan langsung aja pertanyaannya Pak, yang kedua ini semakin panas sekali. Dan nampak kemarin itu 17 Mei 2017 diperingati dengan hari buku nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo itu membaca langsungnya. Bajakan dongeng kepada ratusan anak-anak SD dan juga SMP. Bahkan dalam pesannya Pak Joko ini memberikan pesan kepada anak-anak itu bahwa minat baca itu harus dimulai sejak dini. Sejak anak-anak bahkan TK. Nah sejauh ini minat baca pada usia dini di Provinsi Papua itu bagaimana Pak? Iya. Menyangkut minat baca di Provinsi Papua, kami dari Dinas Perpustaka dan Arsip Daerah tiap tahun kami lakukan lomba bercerita. Dan pada tanggal 12 besok kita akan ikut lomba bercerita tingkat nasional di Jakarta. 12 September besok. Dan untuk itu pada tahun 2014 Provinsi Papua pernah juara satu lomba bercerita tingkat nasional. 2014 kita pernah juara satu lomba membaca tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa kita Provinsi Papua tidak ketinggalan dengan Provinsi-provinsi lain. Menyangkut minat baca anak-anak usia dini. Nah ini menjadi pair kita bersama. Untuk beberapa sekolah yang ada di dalam kota saya pikir tidak ada soal karena selain dari sekolahnya memberi stimulan kepada anak-anak untuk lakukan banyak hal pulang di rumah orang tuanya pun juga selalu menolong dia untuk membaca. Tetapi mereka yang berada di pinggiran kota terisolasi dan terpencil ini jadi soal yang lain. Konsentrasi kita hari-hari ini adalah untuk pinggiran dan kota itu harus membaca-menat baca ini kita terus tingkatkan. Sedangkan untuk daerah terisolasi dan terisolir kita lebih tingkatkan kepada bagaimana menyediakan makanan sehat yang baik supaya mereka bisa perbaikan gisi yang baik sehingga dengan demikian punya kesempatan untuk belajar mereka akan jauh bisa baik. Terkait dengan minat baca untuk yang ada di pinggiran kota dan di dalam kota sendiri kami dari perpustakaan sini menyediakan ruang anak sehingga kami pun juga memberi ruang kepada semua TK SD untuk datang berkunjung ke sini. Dan setiap minggu kami pasti ada pengunjung dari TK dan SD untuk datang. Ini selain mereka berkunjung kami pun juga ingin memperkenalkan bahwa ilmu itu didapat di perpustakaan juga ada. Selain tempat rekreasi, tempat ilmu tapi di sini juga terjadi sosialisasi antara anak-anak yang datang dengan kita punya petugas-petugas di sini. Jadi ada banyak hal yang kita latih kepada anak-anak ketika mereka ada di ruang-ruang yang ada di tempat kita di sini. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa dengan demikian akan membuat minat bacanya makin tambah, makin bertumbuh. Dan itu kita selalu dorong dengan lomba-lomba yang kita lakukan. Ada beberapa macam lomba yang kita lakukan termasuk lomba bercerita untuk anak SD. Tapi bicara tentang minat baca pada usia dini atau usia anak-anak. Kalau anak-anak kecil sekarang, anak-anak SD ditanya tentang kisah-kisah atau dongeng-dongeng daerah yang mereka tahu itu malin kundang, terus peloro jonggrang dan sebagainya itu cerita-cerita daerah dari Jawa ya. Pulau Jawa maksudnya dari saudara kita di sana. Tapi untuk di Papua sendiri itu ada nggak cerita-cerita dongeng yang memang dikhususkan dan dinas perpustakaan memang khusus ini menyiapkan ini loh cerita-cerita untuk anak-anak. Ini cerita dari daerah. Misalnya kalau di Wamene itu saya pernah baca asal-usul garam, apa gitu, saya kurang agak-agak lupa. Nah, kalau di Papua ini bagaimana Pak? Ya, jadi pemirsa sekalian untuk lomba cerita yang kita lakukan untuk usia dini, itu adalah lomba cerita khas Papua. Jadi dia harus bercerita dengan menggunakan alat-alat tradisional yang di dalam cerita itu dipakai. Jadi pada saat dia tampil di sini, dia harus menggunakan itu sebagai pendekatan untuk bercerita. Jadi dengan demikian kita berharap konsep tentang pendidikan konteksual dari daerah-daerah setempat itu terus digali dan diangkat. Jadi konteks lokal itu harus terus diangkat. Dan itu beberapa cerita yang ada pada kabupaten kota, termasuk dari pembuatan garam yang di Wamena. Itu dari sana misalnya perwakilan dari Wamena datang, dia cerita tentang cerita Wamena. Yang dari Timiga datang, dia tidak boleh mengambil cerita dari daerah lain. Dia harus datang membawa ciri khas masing-masing kabupaten, dia cerita di sini. Dan ini dalam rangka yang tadi gitu, jangan sampai dia tinggal di Papua, tetapi yang dia tahu cerita maling kunang saja. Yang dia tahu cerita tentang itu saja gitu. Padahal dia harus tahu bahwa ketika dia ada di satu daerah, dia harus tahu bahwa asal-muasal daerah itu seperti apa, dia punya nilai-nilai konteksual yang ada di daerah seperti apa, itu yang harusnya dia ketahui. Tapi di perpustekan sini ada buku-buku itu Pak? Ada, kami punya. Kami punya buku-buku itu dan ada yang mengurus itu, di bagian referensi ada yang mengurus itu. Apakah itu termasuk juga didistribusikan di kabupaten dan kota di Papua? Untuk distribusi, karena ini terbatas. Karena ini terbatas, biasanya kami sediakan, tetapi kalau misalnya mereka datang, mereka mau memperbanyak sendiri, kami sediakan. Lalu mereka bisa bawa gitu. Menarik sekali tentang anak-anak usia dini ya. Karena memang untuk minat baca sendiri itu harus dimulai, bukan hanya dari besar, tapi dari kecil usia dini itu harus diajar. Bahkan tadi Bapak bilang, mengatakan bahwa ada peraturan pemerintah yang sekarang sudah diterapkan, di mana ada gerakan 15 menit sebelum membaca. Nah, ini bagaimana dengan peraturan sekarang di gerakan 15 menit sebelum membaca? Artinya, ini perpustakaan daerah punya PR lagi, tambah lagi harus menyediakan buku-buku. Siap. Oke, kita tetap pemanut pada, ada Pak Patang berkata bahwa bisa ala biasa. Artinya, anak-anak kecil kalau kita membiasakan mereka dari kecil untuk mencintai buku, membaca, mengenal buku, cepat atau lambat, mereka akan jadi orang-orang yang kutu buku, yang suka membaca. Untuk usia dini, yang harus kami lakukan, selain di sekolah-sekolah itu kami pun juga menganjurkan kepada semua orang tua dalam setiap pertemuan-pertemuan, dalam setiap arahan yang kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan, bahwa membiasakan anak untuk bisa membaca. Dan harus jadikan setiap hari itu adalah waktu untuk bisa membaca. Paling sedikit, 5 sampai dengan 10 halaman. Di luar kitab suci dan koran. Terus, yang lain yang kita lakukan untuk anak-anak usia dini ini adalah kita mendorong dengan coba menyiapkan literasi-literasi atau buku-buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang keterbatasan kami di waktu-waktu sekarang ini adalah menyediakan buku untuk semua permohonan, permintaan, termasuk anak-anak usia dini ini. Sehingga memang benar-benar kami terbatas dan membutuhkan pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan supaya minat baca dari anak-anak usia dini ini bisa terus tumbuh dari hari ke hari. Saya berharap pemerintah keupatan kota, terutama pejabat-pejabat yang berkecimpung di sana, harus bisa menyediakan buku untuk anak-anak usia dini. Dengan demikian akan menolong mereka untuk terus tumbuh dari hari ke hari, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan merubah wajah kita di Provinsi Papua ke depan. Ini di tiap kabupaten dan kota masing-masing sudah punya perpustakaan daerah? Iya, sampai dengan hari ini ketika perpustakaan berubah nomenklatur dari badan menjadi dinas, rata-rata semua kabupaten dan kota telah mempunyai perpustakaan, dinas perpustakaan dan arsip daerah. Cuma disayangkan ada beberapa kabupaten yang dananya itu pun juga dalam satu tahun operasionalnya itu hanya 200 juta, kurang dari 500 juta. Saya membayangkan kalau misalnya dana segitu dia mau bikin apa gitu. Mau beli buku, mau bawa naik ke atas tidak akan cukup gitu. Dan ini menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah bahwa kita mau mencerlaskan bangsa lewat anak-anak kita yang usia di ini harus bisa kita perbaiki yang namanya membaca lewat perpustakaan. Artinya pemerintah pun juga harus menyediakan fasilitas penunjang untuk menumbuh kembangkan minat baca di Papua. Betul Pak ya? Nah, yang kedua ini jumlah buku di perpustakaan daerah di Provinsi Papua itu ada berapa jumlah buku keseluruhan? Saya punya catatan, tetapi saya sedikit lupas, kurang lebih sekitar 52 ribu judul. Eksemplarnya di atas itu lagi. Kita punya sekitar 52 ribu judul, cuma yang jadi persoalan dari buku-buku yang 52 ribu judul ini dipinjam oleh anggota, ada yang tidak kembali. Sehingga saya sedang suruh mereka untuk mendata kembali lagi untuk kita melihat apakah jumlah segitu masih ada ataukah sudah tidak ada. Tetapi di dalam buku kita adalah 52 ribu lebih. Itu dalam pinjam buku di perpustakaan daerah di sini, dikenakan biaya nggak Pak? Kami tidak kenakan biaya, karena terkait dengan aturan-aturan yang tidak mengandalkan itu. Memang kendala kami ketika orang pinjam buku tidak kembali, tidak ada sanksi yang bisa kita kenakan. Sehingga di situ soal yang lain. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu kalau terlambat membalikan buku sehari dikenakan denda seribu. Dua hari, dua ribu, dan seterusnya. Ya, tapi hari-hari ini karena dengan adanya peraturan pemerintah yang tersangkut pungutan liar, sehingga itu tidak kita lakukan lagi. Mungkin ke depannya akan lebih ditertibkan Pak, supaya buku-buku yang ada ini tetap bisa dijaga dengan baik. Karena kan yang baca bukan satu-dua orang, pasti yang butuh baca itu banyak orang. Jadi strategi-strategi yang sudah kami bicarakan pada tingkat pengawasan untuk peminjaman buku nanti adalah bahwa mereka harus punya kartu anggota yang pertama, lalu pada saat itu harus punya alamat yang jelas, sekolah atau dia kuliah di mana, di perguruan tinggi mana. Sehingga dengan data-data itu ketika kita lihat bahwa sudah harus dikembalikan, kita menyurat ke universitas atau ke sekolah yang bersangkutan bahwa dan ketika nanti dia mau lulus kuliah atau lulus sekolah, dia harus diberi surat bebas perpustakaan. Seperti begitu, sehingga dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya dia. Oke, semakin panas sekali perbincangan kita di siang hari ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di AUS TV Jayapura. Setelah ini kita akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di AUS TV Jayapura dengan program Dialog para-para kita. Dan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita akan melihat secara langsung berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan dan arsif daerah. Dan kita bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsif Daerah. Ya, mari pemeriksa kita bisa lihat dari dekat. Oke, mari pemeriksa. Pak, ini ruangannya ada di bawah ya? Ya, ini adalah ruang perpustakaan keliling. Ini di sini? Ya, perpustakaan keliling, presiden. Di bawah ada ruang remaja, ruang anak, dan ruang dewasa, serta ruang referensi. Ada berapa ruangan, Pak, di sini, Pak? Ini ruang dewasa, yang sebelah sana ruang remaja dan ruang anak. Ini ruang referensi. Sedangkan yang di depan ini adalah kerjasama dengan bank. Ruang referensi itu berisi kamus, ensiklopedi, buku-buku penunjang untuk kesehatan maupun hukum, bisa-bisa dilihat di situ. Oke, di ruang referensi ini isinya ada buku apa saja, Pak? Ya, kita di ruang referensi ini ada isi buku ensiklopedi, ada kamus, serta ada buku-buku pengetahuan untuk kedokteran, hukum. Jadi kalau mereka mencari istilah-istilah yang sukar sulit, pada saat mereka kuliah atau ada tugas-tugas, mereka datang ke sini untuk melihat. Berapa jumlahnya? Jumlah di sini, nanti bisa saya tanya sama staff yang sana, tetapi jumlahnya juga sekitar 4 atau 500-an judulan yang ada di sini. Ya, cukup banyak. Di sebelah ada ruangan apa? Di sebelah tidak, itu ruangan kepala seksi, tapi mereka lebih ada pada bagian ini. Bapak, tadi kita berbicara tentang minat baca pada usia dini. Mungkin saya mau lihat secara langsung, Pak, perpustakaan atau buku-buku untuk anak-anak usia dini. Boleh, bisa kita ke ruang sebelah. Ini ruangan anak nih, Pak, ya? Iya. Ada berapa jumlah buku nih, Pak, untuk di ruangan anak sendiri? Sesungguhnya buku di sini sekitar 300-an jumlahnya. Kami berharap nanti kami adakan yang baru sehingga bisa menggantikan buku-buku yang lama, karena minat baca dari anak-anak ke sini, seharinya rata-rata 30 sampai dengan 50 orang. 30 sampai 50 orang, cukup banyak sekali, kan? Ya, cukup banyak. Sehingga buku-buku ini untuk dia cepat rusak itu karena setiap hari orang membaca, jadi dia, apalagi buku-buku yang sangat ringan, bisa cepat rusak seperti itu. Ini setiap tahun dilakukan pembaruan atau apa? Ada bagian di sini untuk bagian pemeliharaan buku. Yang bisa mereka lakukan untuk supaya buku ini tetap ada dalam keadaan yang baik, diawetkan, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada upaya-upaya untuk kita menggantikan buku-buku yang sudah rusak. Disesuaikan ya. Untuk buku-buku dongeng lokal itu ada di mana? Oke, mengenai koleksi khusus Papua nanti kita bisa dengar dari Ibu Ferli. Ibu Ferli barangkali ke sini memberi keterangan mengenai buku-buku di ruangan sini. Mari, silakan. Halo, selamat siang, Ibu Ferli. Terkait dengan buku-buku lokal, bagaimana? Ada di sebelah mana rombolnya? Ada berapa jumlahnya? Kalau misalnya buku-buku lokal tentang Papua, itu kan di sini punya ruangan khusus. Di lantai sana, di belakang sana, rambut dua, itu di situ buku-buku tentang koleksi Papua. Baik itu cerita raya, tentang budaya, tentang apa saja, semua di sana itu kusus koleksi Papua. Kalau yang di sini, kalau di sini itu buku-buku umum, cerita-cerita anak-anak, ada juga misalnya buku-buku kudung, yang cerita raya juga ada, tapi cerita raya juga di sini ada cerita berbagai daerah, jadi ada kumpulannya gitu, ada di kelas 500 gitu. Oke, Ibu Ferli, terima kasih atas penjelasannya, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu. Terima kasih juga. Ini tiap hari mereka, tiap hari. Kadang-kadang misalnya setelah mereka baca, temannya kadang-kadang misalnya ajokai kita pulang, ah tidak mau di sini dulu karena nyaman gitu. Mereka bilang ya, ade selamat siang. Ini buka, buku baca buku apa ini? Ipin, Ipin. Buka tinggal di mana? Sekopat, baru kau baca apa? Di dalam uang. Oh, di dalam uang. Setiap hari ke sini, Kak? Iya. Senang? Senang. Kenapa senang? Nyaman. Nyaman. Oke, terima kasih. Nama siapa? Namanya siapa? Radu. Radu. Yang sebelah, kok nama siapa? Iya. Luar biasa. Oke, kita pindah, Pak, ke ruangan setelah. Baik, kita ke ruang dewasa. Ruang dewasa sudah kubuk nih. Benar, terima kasih. Kita ke ruang dewasa di sebelah, baik. Kita ke ruangan? Dewasa. Dewasa. Di sebelah sana. Bisa kita lihat dari dekat bagaimana buku-buku yang tersedia. Dewasa atau remaja, Pak? Di ruang dewasa sebelah, ruang remaja di sini. Ruang remaja? Ya. Ini masing-masing ruangan sudah dilengkapi dengan AC ya? Ya. Ya, kita berusaha untuk memberikan nyamanan untuk pengunjung, dengan mereka bisa datang berta di sini. Ini teman-teman di depan yang mengelola penerimaan, pendaftaran dan sehingga mereka... kalau pinjam buku itu mekanismenya bagaimana, Pak? Pertama, dia daftar sebagai anggota. Setelah itu, buku apa saja yang dia mau pinjam itu ditulis. Tidak dikenakan biaya? Terus kalau misalnya tidak dikembalikan bukunya? Itu kasus yang sampai dengan hari ini selalu jadi soal. Tetapi kami coba untuk mencari formula yang baru, kalau nanti di kemudian hari kita tahu dari datanya dia sekolah di mana, kuliah di mana, mungkin kita beritahu ke kampusnya atau sekolahnya bahwa harus ada bebas pustaka dari sini, sehingga baru dia bisa terima ijazah dan lain sebagainya. Untuk memudahkan sehingga buku-buku itu bisa kembali. Ini ruang dewasa ya? Ya, ruang dewasa. Sekarang kita ada di ruang dewasa. Ini ada berapa jumlah buku, Pak, di sini? Ini jumlah buku kita 10.000 lebih, sekitar 12.000 sampai dengan 15.000. Kalau untuk pengunjungnya? Rata-rata 80 sampai 100 setiap harinya. Ini terdiri dari buku apa ya, Pak? Buku untuk memudahkan pengunjung sudah kita tulis sehingga mereka bisa lihat. Ada karya umum, agama, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, ilmu murni sains, sastra, gitu. Ada filsafat, sehingga dengan demikian mereka bisa cari di rak-rak yang sudah tersedia. Oke, di era digital saat ini, apakah pemerintah tidak mencoba untuk menghadirkan inovasi atau suasana dan juga pelayanan yang lebih lengkap, gitu? Artinya, suasana ini kan kita dapatkan memang ini suasana perpustakaan sekali, gitu. Apakah tidak mencoba untuk merubah suasananya atau menambah inovasi atau fasilitas apa, begitu? Di ruang remaja tadi sebelah sana, mereka sedang melakukan penyiangan buku dan beberapa buku itu dijadikan ke dalam digital. Dengan demikian, kita berharap ke depan nanti orang datang berkunjung perpustakaan sudah bisa menggunakan program e-book untuk melihat buku. Dan itu dari waktu ke waktu kita coba untuk memberi kemudahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kami pun juga sedang, teman-teman di pustakaan sedang menyiapkan semua judul buku yang ini dia datang hanya klik saja. Misalnya dia perlu buku apa, dia tinggal cari saja di dalam itu, oh dia ada di rak ini, ada dengan ini, kode ini, gitu. Sehingga memudahkan dia untuk tidak lagi dia datang dari rak-rak, dia cari lagi. Sekarang ini masih manual, ya? Ya, sekarang masih manual dan pekerjaan sedang dikerjakan. Tapi ke depannya akan ada inovasi? Ya, ada hal-hal baru, gitu. Oke, kita langsung lihat pak bukunya. Ya, mari sama-sama. Ini agama ya? Ya. Ini ilmu penyataan sosial. Ya. Cukup lengkap juga, kak ya, semuanya di sini? Ya, kita berusaha untuk menyediakan yang ditanya atau diminta oleh masyarakat. Setiap tahun ada pembaharuan, maksudnya ada buku-buku baru? Pengadaan buku. Ya, pengadaan buku. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kami selalu memang menyediakan buku, tetapi kami lebih utamakan pelayanan ke daerah-daerah. Ya, untuk kami di sini ada yang namanya buku badan. Tahun ini sekitar 270 judul yang kita sediakan. Dan itu akan didistribusi ke bagian-bagian ini, gitu. Yang lagi kosong-kosong ini lagi dikerjakan. Pekerjaan ini lagi dikerjakan oleh teman-teman pustakawan, sehingga buku-buku sini sudah diambil untuk dikerjakan. Semakin menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di iNewsTV Jayapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang, kakak. Ini lagi banyak buku apa sih? Tidak lama. Sudah lama berbincang di sini? Baru berbincang di sini, gue yang serah. Ini mahasiswa, kakak mahasiswa tau? Iya, mahasiswa. Sering sekali berkunjung di sini ya? Iya, sering. Buku buku apa saja yang biasa dibaca? Buku buku apa yang biasa? Kalau bagian tahun sih, ini bisa saya akan jatuhnya bagian saya. Terbaik bagian obat. Sering pinjam juga di sini? Pinjam juga. Hanya baca di tempat saja. Mungkin ada harapan tentang perpustakaan daerah ini? Bisa disampaikan? Nah, harapan saya sih, bukunya sudah dibaca di sini sih. Ada beberapa yang kurang yang kita cari. Seperti tadi, tapi kalau cari beberapa yang ada di sini. Ini cari yang nangis ya. Cuma yang seperti ini. Ya, seperti ini. Itu saja? Iya. Terima kasih, silahkan kembali. Ya, makasih. Halo, semuanya. Ini kakak dari mana? Lari. Mahasiswa? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ini lagi baca buka apa nih? Kalau mulai tahu. Ini baca. Gagasan luar belasanya. Sudah lama? Sudah lama. Sudah lama. Ada satu minggu. Ada satu minggu. Dalam seminggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari? Ada, lelapan saya buku datang buat saya. Menelihat apa. Kanti ini pas turut kita dilena pak. Ada satu itu yang luar appealing. Buku-buku di sini sebagai peluang begit SIM? Iya. Jangan lupa. Bahasa banget prep claimain. Bapak dari tu. Bapak dari gram-gap lina. Tapi kami siap untuk kehidupan. Apapun belasanya sama. Sampai dengan paul andurus. Buku dan perpustakaan tidak bisa dibisahkan dan saling berkaitan. Buku merupakan sumber pengetahuan dan perpustakaan adalah gudang yang ilmu. Dan di era yang serba modern dan digital saat ini, mempermudah masyarakat untuk membaca dan mendapatkan informasi. Namun pihak perpustakaan sebagai gudang buku akan terus berupaya untuk menarik masyarakat dalam menumbuh kembangkan minat baca. Atas sama, atas sama, seluruh kerabat kerja yang berkugas pada Anda. Sehingga hari ini, saya Gerasia Lagi Selma mengucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, perpustakaan sebagai sumber ilmu. Berkunjung ke perpustakaan, kita mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Untuk itu, saya mengajak semua kita untuk membaca. Karena membaca, selain kita mempersiapkan ilmu pengetahuan pada diri kita, tetapi juga dengan membaca menyehatkan diri kita. Biasakan untuk kita membaca setiap hari paling sedikit, 15 halaman. Selain menambah pengetahuan, tetapi juga membuat kita kaya dengan pengetahuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.